Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil lho. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Di suatu kerajaan di tengah hutan, hiduplah pangeran yang takut dengan kegelapan. Setiap malam, pangeran selalu gelisah, bahkan menangis karena matahari sudah mulai sirna. Cahayanya digantikan dengan gelapnya malam. Sang raja yang gagah berwibawa kesal, karena pangeran tersebut dinilai sangat manja karena takut pada gelap. Hei pangeran, berhentilah menangis. Rengekanmu terdengar seantero negeri, memalukan. Teriak raja, ayah dari sang pangeran. Pangeran sebenarnya tidak ingin terus-terusan merengek dan menangis setiap malam tiba. Ia juga ingin sekali bisa menikmati malam yang sunyi. Namun pangeran terus-menerus merasa saat gelap ia seperti terancam. Entah apa dan siapa yang mengancamnya. Masih dalam tangisannya setelah dimarahi oleh raja, pangeran pun mengumpulkan seluruh keberaniannya. Untuk membalas ucapan ayahnya. Aku sangat takut dengan kegelapan baginda raja. Apa yang harus aku lakukan? Setiap malam terasa sangat menyeramkan. Teriak pangeran sambil bergetar menahan tangis. Baru kali ini, raja mendengar alasan dibalik ketakutan sang pangeran. Selama ini, pangeran hanya terus-menerus ketakutan bahkan menangis bila malam tiba. Raja langsung mendekati pangeran dan berusaha menenangkan tangisnya. Meski kesal, raja sangat menyayangi pangeran. Jadi ini alasanmu takut kegelapan? Apa yang terasa menyeramkan? Coba ceritakan. Tanya raja sambil mengusap-usap pundak sang pangeran. Pangeran yang mulai berangsur-angsur tenang pun menceritakan alasan mengapa ia takut gelap. Saat malam tiba, saat semua hutan menjadi gelap, aku merasakan banyak mata yang memperhatikanku baginda raja. Aku takut bila aku tertidur, aku akan diserang oleh binatang atau bahkan manusia. Dalam gelap, semua tidak terlihat dan itu sangat menakutkan, ucap sang pangeran. Raja mengerti perasaan sang pangeran. Sebab raja juga terkadang memiliki kekhawatiran yang sama pada malam hari memang waktu yang tepat untuk menyerang lawan. Anakku, mulai sekarang kamu tenanglah. Tidak akan ada yang berani menyerangmu. Kamu pangeran, anak seorang raja. Aku akan memberikan pengawal di sekitar kamarmu dan menyalakan banyak obor di sepanjang jalan di hutan. Agar kamu tidak ketakutan lagi. Terang sang raja memberikan solusi. Pangeran mendengarnya langsung senang bukan main. Pasalnya, sudah sangat lama ia terus-menerus dilanda ketakutan. Mendengar solusi yang ditawarkan ayahnya, pangeran bisa tidur dengan nyenyak dan tentram tanpa perlu khawatir. Pangeran pun memeluk sang raja dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih baginda raja, apa yang kau lakukan untuk melindungiku sangatlah berarti. Aku sangat menyayangimu, ucap sang pangeran. Beberapa hari kemudian, setelah dipasangin semua obor di seluruh hutan, pangeran bisa tertidur nyenyak dan tidak takut memandangi gelap malam dari kamarnya. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya. Terima kasih.